Hiapobiroso Dewan Perwakilan Rakyat DR Kota Jambi hadir dalam pembukaan festival jajanan pengen dan penyerahan bantuan UMKM melalui pokir DPRD Kota Jambi di halaman kantor wali Kota Jambi, Sabtu 16 November 2024. Dewan Perwakilan Rakyat DR Kota Jambi hadir dalam pembukaan festival jajanan pengen dan penyerahan bantuan UMKM melalui pokir DPRD Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat DR Kota Jambi turut hadir dalam pembukaan festival tersebut. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi, Pohobat Kiasir, mengatakan bahwa dengan festival jajanan pengen ini dapat memperkenalkan produk jajanan kuliner yang ada di Kota Jambi dengan masyarakat di Jambi maupun di luar wilayah Jambi. Kemudian juga, fraksi Partai Gerindra Jambi itu jika berharap dengan adanya kegiatan ini, pemerintah terkait bisa berkolaborasi dengan pelaku UMKM lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pemerintah kota melaksanakan festival jajanan pengen tahun tahun 2024 dengan tujuan membantukan UMKM yang ada di Kota Jambi. Potensi-potensi UMKM yang ada di Kota Jambi untuk jilis Tarika, tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi rakyat, yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menang. Pak Joni, jangan main-main. Pak Joni, Ustadz, Zayadi, Pak Kaji Muslim. Kedepan pemerintah Kota Jambi dan kami di Legis Latifah ingin membangun kerjasama untuk mengelaborasi UMKM yang ada di Kota Jambi agar itu dimasukkan ke OPD-OPD yang ada di pemerintah Kota Jambi. Dengan tujuan merangkul semua tenaga baik dari tenaga kerja, baik dari segi TNI sendiri bisa dioptimalkan. Dari Bina Karya Mandiri, peserta nomor urut 2. Kedul terhadap masyarakat Kota Jambi, siapa lagi? Itulah keterlibatan dari masyarakat. Itulah keterlibatan dari pemerintah Kota Jambi. Nomor urut 3 dari Kampung Pecinang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.